Oke AutoZoner, kembali lagi dengan saya Junior Chanty di Otomo Timson Channel Sekarang kita akan menuju ke Makassar Kita ada seat drop, naik, freaks Oke, check this our video and don't forget for subscribe Bye Halo AutoZoner, selamat datang kembali dengan saya, Junior Chanty Gue lagi laporan langsung dari seat drop nih, di Sulawesi Selatan Sekarang gue nih ada di samping dari yang punya wilayah Sulawesi, si Ganteng Oke, nanti kita akan bahas seputar dari balapan kejurnas seat drop, freaks FDR naik Wah ini pasti keren banget nih, naik race bro, jangan lupa itu Dan gue sendiri mengacuti jempol untuk event naik race yang ada di Sulawesi Selatan ini, khususnya di kota seat drop Dikarenakan sirkuit ini, wah gila men, ini little lo sayo Qatar nya Indonesia men Lo harus tau ya, nanti kita akan melihat suasana dari sirkuit itu yang belum pernah terjamah sekali nih Pastinya video ini dibuat khusus untuk kalian semua yang pecinta road race Dan tentunya pecinta kecepatan juga ya Oke sebelum lanjut video selanjutnya, kalian jangan lupa untuk subscribe Otomotive Zone Channel Dan angkat jempol kalian untuk video ini oke Dan kalian kalau misalkan suka dan kalian ada di video ini Share videonya kepada teman-teman kalian bahwa kalian ada di Otomotive Zone Channel ya gak bro Oke, jangan kemana-mana, tetap di kejurnas Citra Prince FDR naik race seri 1 Oke, otosonar sekarang kita udah masuk nih Gila men Bentar lagi, wah itu banyak kebul-kebulnya Selamat datang di Saikadar, Indonesia Selamat datang di Saikadar, Indonesia Selamat datang di Saikadar, Indonesia Look at that Oh my god Look at that You can see that Amazing man Ada kolam renangnya Gila Hi Balapnya balap, ini mobil kuning gede Oke men, nanti kita akan masuk ke dalam ini Kita masih di luar Oke, otosonar sekarang saya lagi ada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Di sirkuit RMS Puncak Mario Sidrap Ini adalah karya dari Pak Rustimase Ya, sirkuit ini memang sangat indah sekali men Sumpah sangat indah, kalian harus kesini otosonar untuk menyaksikan gelaran balap yang sangat spektakuler Dan ini bener-bener amazing banget Untuk video liputan penuh, kalian bisa lihat di Otomotif Zon Channel, hanya di Youtube Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video yang terupdate dari Otomotif Zon Channel Saya Aji Nur Syamsi melaporkan dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Bye 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 ... ya targetnya menjadikan Sidra Freaks ini menjadi event yang terbaik diantara semua event yang ada di Indonesia khususnya di balap motor ya itu Alhamdulillah itu berkat kerjasama semua dengan teman-teman klub-klub yang ada di Sulawesi Selatan dengan ini Sulawesi Selatan sehingga menjadikan ini Sulawesi Selatan menjadi ini terbaik di Indonesia ya setelah ini sirkut ini akan direnovasi besar-besaran mulai dari lintasan lampu lintasan itu semua dilebarkan dan di asfal ulang terus lampu ditarik mundur supaya sirkut ini bisa kita pakai untuk sampai kelas 250 sport ya itu tadi bagaimana dunia balap motor ini khususnya di road race itu menjadi tontonan yang menarik bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kita di Sidra dan Sulawesi Selatan dan Alhamdulillah Sidra Freaks Night Race ya di tetapkan statusnya oleh PP ini menjadi kejurnas dan satu-satunya kejurnas motor bebek di Indonesia Tentu ya itu satu memotivasi pembalap agar bagaimana dia bisa memberikan apa mengambil waktu yang terbaik untuk di grade terus kedua menjadikan event ini lain daripada event yang ada di Indonesia terima kasih kepada otomotifsound.com ya di update terus ya biar bisa lihat kabarnya Sidra Freaks Night Race awalnya sih di saat race pertama saya kan finish nomor 5 dan di race 2 kepercayaan saya tambah bertambah kok saya nggak bisa jadi nomor 1 dengan selangnya lap by lap saya selalu semangat semangat dan Alhamdulillah saya bisa finish nomor 1 saya ngantar beratnya sih banyak karena dari pemprov masing-masing mempunyai pembalap yang sangat handal dan tandem saya yang saya akui juga sangat hebat di Sulawesi oleh Herman Bas dan Alhamdulillah dia finish keempat saya tadi finish pertama di race 2 nya kalau trik buat seri 2 saya selalu siap buat latihan fisik segala macamnya buat latihan saya selalu lakukan buat di race 2 nanti insya Allah saya bisa menjadi jawara otomotifsound.com update terus ya bro usulan saya untuk supaya pengprov-pengprov bisa mengikuti balapan di Sidrap ini saya kira pihak panditia penyelenggara bisa memberikan subsidi kepada pengprov berupa apapun karena kami pengprov ini kan ini semua biaya sendiri jadi kalau kita berharap dari KONI saya kira sangat sulit sekali seperti saya Jawa Timur ini biaya kami sendiri karena kami ingin membuat pembalap-pembalap calon pembalap PONI ini bisa bertarung dengan pembalap-pembalap seniornya yang ada di Sulawesi Selatan gelaran eventnya sangat bagus sekali dan ini bisa ditiru oleh pengprov-pengprov di seluruh Indonesia yang mana sirkuit ini sangat-sangat bagus sekali dan mungkin nanti yang pertama meniru adalah Surabaya karena sudah disiapkan oleh ibu wali kota otomotif zone sangat-sangat membantu kami dari para pengembar otomotif dan para pecinta karena memang berita-beritanya sangat bagus dan sangat mengena dan bisa kita buat pelajaran ataupun evaluasi untuk tim-tim yang bertanding di seluruh balapan otomotif otomotif zone.com update terus Selamat malam ini saya lagi bersama Herman Bas lagi ada acara makan-makan setelah res tadi kita ada makanan dari dari khas dari lapang dari sidrap ada bebek ada buras sesananya seperti ini semua ada di sini semoga pembalap yang di luar sana bisa datang di seri 2 kami tunggu oke kembali di sini ini merupakan pertemuan dan perpisahan yang luar biasa untuk perjumpaan kembali kita di putaran yang kedua sidrap naik risk 2016 ini lihat ini suasana yang ada di RMS sepila miliknya Bapak Haji Rusdi tentunya sambutan yang luar biasa untuk tamu-tamu beliau di sidrap pick night risk mungkin itu saja laporan dari saya Arisandro my risk my adventure untuk ada semuanya oke auto zoner saya Ajunur Syamsi melaporkan dari kejurnas sidrap pricks FDR night race 2016 di putaran yang pertama nah di sini adalah menjadi saksi kejurnas di tahun 2016 di Sulawesi Selatan khususnya bagaimana keseruan di seri kedua dan jangan kemana-mana untuk saksikan video dari otomotif zone channel dan jangan lupa juga untuk melihat berita-beritanya hanya di otomotifzone.com saya Ajunur Syamsi melaporkan dari Sulawesi Selatan bye bye sub indo by broth3rmax